berikut adalah video lanjutan part 2 mengenai cara mudah instalasi listrik rumah penasaran? yuk kita simak videonya oke selanjutnya saya akan coba langsung ke instalasi oke setiap pertama kita kelompokkan kabel berdasarkan warnanya baiklah untuk warna coklat kita kelompokkan dengan warna coklat kelompokkan saja menjadi satu untuk warna coklat sendiri warna biru sendiri dan warna kuning strip hijau sendiri kali ini untuk mempermudah pada saat kita melakukan instalasi nah seperti ini setelah kita kelompokkan kita pisahkan saja sendiri-sendiri antara kabel warna biru dan merah selanjutnya saya akan pasangkan mengenai pemasangan stop kontak oke yang pertama kita sambungkan warna coklat warna biru untuk warna kuning strip hijau adalah ground oke kita kelompokkan kabelnya secukupnya dan kita masukkan stop kontak lupa tidak terlalu panjang secukupnya saja sampai dia bisa masuk ke titiknya oke lakukan masukkan satu persatu dulu baik warna coklat dulu warna biru dulu lalu kita kencangkan nah seperti ini selanjutnya saya akan pasangkan kabel warna biru lalu kita kencangkan oke secukupnya saja jangan terlalu kencang oke nah untuk jangan lupa untuk kabel groundingnya juga kita pasangkan untuk posisi grounding di tengah untuk fasa kabel warna coklat dan untuk biru ibu biru sendiri untuk netral seperti ini ya ada tiga kabel fasa ground dan netral oke itulah cara pemasangan kabel di stop kontak selanjutnya bisa kita pasangkan stop kontak pada dudukannya oke seperti ini oke selanjutnya kita pasangkan bautnya pasangkan lalu kita kencangkan nah oke sudah selesai untuk pemasangan stop kontak selanjutnya kita bisa sambungkan kabel yang ada pada tedus oke tempatkan kabel agar lebih mudah pada saat pemasangan nah oke selanjutnya kita bisa kelupas kabel tersebut dengan menggunakan tang potong kelupas secukupnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek hal ini untuk mempermudah pada saat penyambungan nah oke lalu kita letakkan sejajar dari ketiga kabel tersebut selanjutnya kita bisa lilit oke gunakan tang kombinasi agar lilitannya lebih maksimal usahakan lilitan sampai di daerah isolasinya ini bukan daerah yang terkubat saja yang kita lilit tapi bagian isolasi juga harus ikut terlit hal ini agar sambungan lebih kuat dan tidak akan terlepas selanjutnya kita bisa potong potong saja secukupnya tidak terlalu panjang kemudian bisa berisolasi gunakan lasdop atau gunakan isolasi lakban di daerah yang terkelupas untuk ini saya gunakan lasdop kita tinggal putar daerah yang terkelupas nah seperti ini isolasi sudah kencang lalu kita bisa tempatkan kabel yang sudah tersambung pada dedus pastikan di posisi yang aman dan dedus bisa tertutup selanjutnya kita bisa sambungkan kabel warna biru sambungkan dengan cara mengkelupas dari ketiga kabel tersebut kelupas tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek hal ini untuk mempermudah pada saat penyambungan nah seperti ini letakkan sejajar ketiga kabel tersebut lalu kita bisa sambungkan lilit kabel tersebut dengan gunakan tang potong pastikan lilitan tersebut kuat dan tidak mudah terlepas lilit sampai bagian isolasi agar tidak mudah terlepas nah oke sudah kuat lalu kita bisa potong kabel tersebut potong secukupnya saja nah oke setelah terpotong lalu kita bisa berisolasi lilitkan di daerah yang terkelupas lilit secukupnya agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit kemudian kita bisa lepaskan nah oke tempatkan kabel yang sudah tersambung pada daerah tedus selanjutnya kita bisa kabel grounding kita bisa sambungkan seperti biasa kita bisa kelupas ketiga kabel tersebut tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek oke selanjutnya kita letakkan sejajar dari ketiga kabel tersebut lalu kita bisa gunakan tan untuk melilit ketiga kabel tersebut pastikan sambungannya kencang dan tidak mudah lepas bagian isolasi dipastikan untuk ikut terlilit hal ini untuk mencegah sambungan kendor lalu kita potong selanjutnya kita bisa beri isolasi bagian sambungan tersebut oke sudah diberi isolasi lalu kita ketempatkan kabel grounding pada tedus pastikan agar tedus nantinya dapat ditutup jadi tidak terlalu tinggi penempatannya nah oke seperti ini aman untuk bisa ditutup untuk sambungan di stop contact sudah selesai selanjutnya kita ke saklar itu ada dua titik ada kom dan output satu sumber dan satu output karena pada prinsip dasarnya untuk saklar untuk memutus dan menghubungkan arus listrik nah untuk setrum yang saya pakai yaitu berupa kabel warna hitam dan outputnya itu kabel warna biru nah untuk pewarnanya sendiri ini kita harus gunakan warna hitam sebagai setrumnya dan warna biru sebagai keluarannya kita kelupas aja ujung kabel warna hitam kelupas agar dia bisa masuk ke lubangnya nah oke selanjutnya kita bisa pasangkan satu persatu kabel tersebut pada titik stop contact nah untuk warna hitam kita bisa pasangkan pada keterangan kom yang ada di stop contact kendorkan agar bisa masuk lalu kita bisa kencangkan dulu secukupnya gunakan dashband selanjutnya kita bisa pasangkan kabel outputnya output sama dengan keluarannya kencangkan untuk memastikan kekencangannya gunakan obeng min oke serasa sudah kencang lalu kita bisa pasangkan saklar tersebut pada dudukan saklar namun sebelumnya kita harus melepas cover dari saklar tersebut nah kita bisa cungkil menggunakan obeng min di bagian samping selanjutnya kita bisa pasangkan baut dan kencangkan lalu kita bisa pasangkan kembali covernya nah untuk pemasangan di saklar sudah selesai selanjutnya kita bisa sambungkan pada kabel yang ada di tedus untuk keluaran saklar sendiri ada dua kabel dan untuk beban juga ada dua kabel itu kabel warna merah dan kabel warna biru satu fasa dan satu netral contohnya seperti ini ada dua terminal satu terminal bisa difungsikan sebagai fasa dan satu terminal sebagai netral yang penting jangan gabungkan kedua kabel tersebut pada satu terminal oke selanjutnya kita bisa sambungkan kabel power utama dari PLN yang warna coklat dengan sumber warna hitam yang ada di saklar oke lalu kita bisa sambungkan kedua kabel tersebut sebelumnya kita harus kelupas terlebih dahulu kelupas ujungnya untuk tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek selanjutnya kita bisa lilit kedua kabel tersebut dengan menggunakan tang pastikan sambungannya kencang dan tidak kendor bagian isolasi ikut terlilit hal ini untuk mencegah sambungan terlepas lalu kita potong saja selanjutnya kita bisa kasih last drop atau isolasi hal ini saya gunakan last drop oke untuk kabel masukan dari PLN sudah masuk selanjutnya keluaran dari saklar itu berupa kabel warna biru selanjutnya kabel warna biru dari saklar kita sambungkan dengan kabel warna merah yang ada di dudukan lampu oke kita sambungkan kedua kabel tersebut kita kelupas terlebih dahulu untuk tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek nah seperti ini lalu kita bisa gabungkan keduanya dengan cara melilit dengan gunakan tang kombinasi lilit dan pastikan untuk lilitan tidak kendor bagian isolasi ikut terlilit hal ini untuk mengurangi dan sambungan bisa terlepas lalu kita potong kita bisa beri last drop pada bagian yang terkelupas kita bisa tempatkan kabel sambungan tersebut pada reduce pastikan agar ada posisi yang benar nah setelah input dan pasangnya sudah terpasang selanjutnya kita bisa pasangkan kabel netral yang dari PLN oke seperti ini kita sejajarkan seperti biasa sejajarkan selanjutnya kita bisa potong dulu biar agar sejajar kemudian kita bisa kelupas nah sudah terkelupas lalu kita sejajarkan dan kita lilit kembali oke pastikan lilitan kencang dan bagian isolasi ikut lilit kemudian kita bisa potong berisolasi pada bagian yang terkelupas nah seperti ini lalu kita bisa tempatkan pada t-dus posisikan agar lebih rapi dan t-dus bisa tertutup nah oke seperti ini saja nah sudah rapi selanjutnya untuk kabel grounding sendiri karena untuk beban lampu dan bisa kelar tidak ada posisi untuk grounding hal ini grounding tidak terpakai maka dari itu untuk grounding saya beri kasih isolasi saja nah oke selanjutnya untuk instalasi wiringnya sendiri sudah selesai sekarang kita tinggal bisa melakukan uji coba uji coba instalasinya tes apakah sudah benar dan lampu bisa menyala lalu kita naikkan MCB saja dan pastikan dulu pasanya ada oke MCB naik dan saklar bisa bekerja kita uji coba dulu tekan untuk mematikan nah artinya fungsi saklar berjalan dengan baik nah oke pecat lagi untuk menghidupkan kita tinggal uji coba pada stop kontak saya akan gunakan fan untuk mencoba apakah stop kontak sudah benar nah oke untuk fan sudah menyala artinya untuk instalasi stop kontak dan saklar sudah benar ya oke oke baiklah mungkin cukup sekian review ini dari saya jika ada yang bertanya bisa bertanya di kolom komentar di bawah oke semoga bermanfaat dan terima kasih yaaaw selamat menikmati selamat menikmati